Halo, dan perkenalkan nama saya Syed Rivaldi Asagaf dari Hubungan Internasional Angkatan Tahun 2019 Universal Sepaya Jaran dengan NPM 170210190115 Di sini saya akan menjelaskan tentang film Blood Diamond dan aspek-aspek yang terdapat dalam film tersebut yang memiliki kaitan dalam hubungan internasional Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang jalan cerita Blood Diamond Film Blood Diamond berlatar belakang di tahun 1999 di Sierra Leone yang sedang mengalami ketidakstabilan politik, faksi pemberontak yang dikenal sebagai The Revolutionary United Front atau RUF sedang menteror populasi rural dari sekitar Sierra Leone dan membunuh serta menangkap petani dan nelayan untuk bekerja sebagai budak di tempat penambangan berlian mereka Salah satu dari orang yang ditangkap dan terpisah dari keluarganya adalah Solomon Vandy sebuah nelayan dari Desha Senga Pada suatu hari, ia bekerja di tambang berlian RUF ia menemukan sebuah berlian pink yang besar Solomon sempat menyelubkan dan menyembunyikan berlian tersebut namun kemudian ditangkap saat tentara dari pihak pemerintah menyerbu tambang berlian tersebut Solomon kemudian dibawa ke penjara di Freetown di mana dia bertemu dengan Danny Archer, seorang penyeladup dan mantan tentara bayaran Danny Archer yang mendengarkan berlian pink tersebut memutuskan untuk membebaskan dirinya dan Solomon dari penjara Solomon kemudian bekerja sama dengan Danny Archer agar ia bisa kembali menemukan keluarganya di mana Danny menginginkan berlian tersebut sepanjang jalan cerita mereka akan dibantu oleh Maddie Bowen seorang jurnalis yang sedang menyelidiki perdagangan berlian gelap di Sierra Leone cerita tersebut berakhir dengan meninggalnya Danny Archer dan bertemunya Solomon Vandy dengan keluarganya berlian tersebut juga ditemukan dan digunakan oleh Solomon dan Vandy untuk membuka tindakan kriminal yang dilakukan oleh perusahaan berlian Vandekap bersama-sama menggunakan berlian pink serta informasi yang diberikan oleh Archer sebelum kematiannya Solomon dan Vandy dapat membawa perubahan kepada bagaimana cara negara-negara memproses berlian yang diterimanya proses tersebut dikenal sebagai The Kimberly Process sehingga mengurangi jumlah berlian yang berasal dari daerah konflik untuk masuk ke perdagangan internasional nah sekarang pertanyaannya apa saja sih isu-isu high yang terdapat dalam film tersebut film tersebut mempaparkan salah satu masalah yang dialami oleh negara-negara saat ada konflik yang memiliki keterlibatan sumber daya alam seperti berlian, emas, karet, dan lain sebagainya yakni masalah bahwa melewati ketidakprihatiannya suatu negara atau masyarakat negara tersebut dapat mendorong secara finansial faksi-faksi yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia seperti RUF yang ada pada film tersebut bahwa melewati kelalaian atau ketidakpulidulian yang umum sebuah negara dapat menyebabkan terjadinya berkelanjutan konflik apakah negara-negara dunia memiliki tanggung jawab untuk tidak membeli berlian konflik atas dasar bahwa cara penambangan dan tujuan penjualan berlian tersebut merupakan pelanggaran hukum internasional bagaimanakah tindakan yang dapat diambil oleh negara-negara untuk menghindari kejadian tersebut jadi pada satu sisi kita memiliki sebuah perdagangan berlian yang ilegal sebuah pemberontakan yang melaksanakan tindakan pelanggaran ham serta instabilitas politik siara hukum namun ada juga masalah kelaparan, kekurangan kesehatan dan pengusian yang terdapat pada film tersebut yang terjadi gara-gara pemberontakan perang sipil di Sierra Leone nah segala hal tersebut berkait dengan tata kelala global dan organisasi internasional selama film ini berjalan kita dapat melihat berbagai usaha dari organisasi internasional dalam membantu dan menangani krisis yang muncul akibat konflik yang terjadi di Sierra Leone salah satu contoh yang paling jelas adalah terlihatnya aktivitas dari organisasi-organisasi internasional sebagai UNHCR yang menangani pengusi-pengusi yang terdapat dan muncul akibat dari konflik yang terjadi mereka mendata pengusi di Freetown dalam film Blood Diamond serta ada juga WPO atau World Food Program yang mendistribusikan makanan dalam film tersebut mereka membagi makanan kepada pengusi di Lungi serta juga ada kerjasama antar negara di mana negara gini menerima 1 juta pengusi dari Sierra Leone dan untuk diterima dan dijaga di perbatasan mereka sendiri semua tindakan tersebut merupakan bukti dari aktivitas organisasi internasional untuk membantu menjaga dan melindungi korban-korban dari konflik tersebut walau dari pandang Danny Archer yang sebagai penyelur dalam film tersebut bahwa tindakan organisasi-organisasi tersebut tidak membawa perubahan yang besar saya berargumentasi bahwa hanya dengan menjaga stabilitas yang ada sudah cukup untuk kesuksesan organisasi tersebut tentu kerumitan birokrasi dan keterbatasan sumber daya merupakan hambatan bagi organisasi-organisasi internasional yang ada tetapi memindahkan organisasi-organisasi internasional yang berusaha untuk membantu dalam zona konflik tersebut dan zona konflik dan zona pasca konflik dapat menyebabkan hasil yang jauh lebih buruk daripada jika organisasi tersebut dibiarkan beroperasi dan terakhirnya bagaimana semuanya dapat dikaitkan dengan tata kelola global sebenarnya seluruh rangkaian sistem organisasi yang ada dalam film Blight Diamond dapat dimasukkan dalam bagaimana kita sebagai manusia melaksanakan tata kelola global dari tindakan UNHCR, WPO, kerjasama antar Sierra Leone dan negara Guinea dan munculnya Kimberly Process semua hal tersebut merupakan alat yang menghasilkan jaringan sistem yang kita gunakan untuk melaksanakan tata kelola global tindakan-tindakan organisasi tersebut merupakan tindakan yang berupa upaya bersama untuk menghadapi masalah yang seperti masalah yang sama seperti perang, kelaparan, dan pelanggaran hak asasi manusia dan unsur hukum internasional seperti The Kimberly Process merupakan langkah-langkah untuk membantu menyelesaikan masalah bersama tersebut saya, saya Trivalnya Segaf sampai jumpa dan terima kasih